Seorang pengedar narkotika jenis ganja deringkus jajaran Satuan Reskrim Anti-Narkoba Polres Pariaman Rabu Dinihari. Pelaku berinisial RJ, warga Pondok Duo, Pariaman Tengah ini ditangkap di terminal angkot Kampung Perak saat melakukan transaksi dengan polisi berpakaian preman. Dari catatan kepolisian, pelaku telah menjadi target operasi petugas. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 paket besar ganja, berat 300 gram atau 3 ons, dan 2 buah HP berupa pesan singkat bukti transaksi pelaku. Jadi memang dari hasil informasi yang kita dapat, yang bersambutannya membawa 1 kilo. Ini dipaketkan dari informasi tersebut, yang bersambutan kita amankan. Ini merupakan jaringan narkoba jenis ganja yang ada di Pariaman. Kira-kira pemasoknya dari mana? Ini informasi, mereka mendapatkan barang dari bukit tinggi. Dari bukit tinggi, kemudian dipasarkan di sekitar Kota Pariaman. Ini lebih banyak dipasarkan di daerah-daerah yang bersambutan mengedarkan di lokasi pari sana. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman kurungan 4 tahun penjara.